Intro Salam sejahtera Malaysia Ini 7 dalil 7 dalil 7 bukti 7 sebab Kenapa 120 SD Raja Petra Kamaruddin Itu satu pembohongan Dan ini Membuatkan Sanusi lebih Sakit kepala Sanusi nampaknya Hanya Gila bayang Atau hayalan 7 dalil Kenapa 120 SD RPK Itu satu pembohongan Baru-baru ini Raja Petra Kamaruddin Telah mendakwa Terdapat 120 Kononnya Pengistiharan State Theory Declaration Ataupun SD Dari Adli Parlimen Dan ini adalah cukup Untuk menjatuhkan Kerajaan Madani Pimpinan Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Oke Nombor 1 Dakwaan ini Satu pembohongan Semata-mata Berikut adalah 7 dalil Mengapa Dakwaan RPK Itu adalah Satu pembohongan Nombor 1 Cara SD Sudah tidak terpakai Karena sebelum ini Ada 4 Ada MP yang tanda tangan 3 ke 4 SD yang berbeza SD sudah tidak laku lagi Amno Pindah Perlembagaan Parti Yang akan Mengakibatkan Sesiapa MP Amno Tidak ikut Dasar Parti Dalam pembentukan Kerajaan Akan Hilang Kerusi RPK Jajah Ini Nombor 2 Eh Nombor 3 Ini Nombor 3 Nombor 3 Raja Petra Kamarudin Menjajah Kononya Ada Nama 3 MP Warisan Tapi Dalam Senarai Dia sendiri Warisan Dicatat Sebagai Menolak SD Ini Kantoi Habis Memang Pembohong Dan Memang Sudah Dinafikan Oleh MP Warisan Sendiri Kepada Media Ketua Nombor 4 Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zanyuddin PN Larut Juga Sudah Menafikan Menerima Perkenan Untuk Menghadap Yang dipertuan Agung Seterusnya Tuanku Sultan Johor Telah Berita Tidak Akan Menerima Menghadap Sehingga 31 Januari GPS Ini Seterusnya GPS Dan GRS Terbuka Kata Tak Nak Terlibat Paloy Kata Abang Joe Tau Apa Maksud Itu Paloy Tak Ada Akal Tak Ada Akal Kesimpulannya RPK Kaki Pembohong Sudah Berapa Kali Dia Terbukti Salah Sebelum Ini Dia Juga Adalah Askar Upahan Untuk Sesiapa Saja Yang Bayar Siapa Yang Bayar Maka Cerita Itulah Yang Dia Jajah Siapa Yang Bayar Maka Cerita Itulah Dia Jajah Jadi Memang Kantui Habis Terbukti Mau Percaya Lagi Kalau Kamu Masih Lagi Mau Percaya Kesianlah Kerana Raja Petra Kamarudin Ini Memang Tak Boleh Percaya Dah Sekarang Kalau Dia Boleh Dipercayai Dia Akan Hormat Dengan Undang Negara Malaysia Dia Akan Balik Malaysia Untuk Lawan Ini Kenapa Pergi Lari Kenapa Pergi Menyembunyikan Diri Kenapa Pergi Jadi Gelendangan Kesian Dia Konon-konon Mau jadi Hero Malaysia Mau jadi Apa Apanya Tapi Sendiri Tidak Berani Balik Malaysia Kesian Bye Bye Salam Seja Ramlis Nampaknya SPRM Buat Orang-orang Yang Makan Rasuah Dan Paling Teruk Lagi Mereka Yang Memakan Hasil Daripada Orang Susah Ini Terbaru SPRM Menjalankan Tugas Dengan Terbaik Ini Saya Salut SPRM Patutlah Ramai Bos-bos Politik Yang Semakin Meroian Sekarang Semakin Takut Semakin Gementar Tak boleh Tidur Makan Nasi Tak 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 Pandai Kenyang Makan Kopi Minum Kopi Yang Pahit Itu Tetap Manis Juga Rasanya SPRM Telah Menahan Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Kerana Telah Mengumpukakan Permohonan Palsu Wow Ini Teruk Betul Suruhanjaya Pencegahan Rasanya SPRM Terengganu Pada Hari Ini Mengesahkan Telah Menahan Seorang Pengerusi Sebuah Pertubuhan Kebajikan Kerana Disyaki Disyaki Telah Permohonan Bantuan Persekolahan Yang Tidak Wujud Yang Bernilai RM5.000 Menurut Sumber Permohonan Dengan Butir Mantan Maafkan Saya Butir Matan Palsu Terhadap Sebuah Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC Di Terengganu Dibuat Oleh Suspek Wanita Yang Berusia Lingkungan Empat Puluhan Itu Melibatkan Program Yang disebut Diberi nama Back to School Kononnya Untuk Diagihkan Kepada Seratus Pelajar Asnaf Yang Disenaraikan Ini Kata Seburuk-buruk Manusia Adalah Manusia Yang Makan Duit Yang Sepatutnya Untuk Golongan Memerlukan Golongan Miskin Golongan Asnaf Ini Menggunakan Golongan Yang memang Sudah Perlu Kesian Ini Mereka Menjual Nama-nama Golongan Golongan Ini Untuk Kepentingan Bagaimanapun Bantuan Berkenaan Didakwa Tidak Pernah Diterima Tidak Pernah Diterima Oleh Senarai Penerima Bantuan Tersebut Malah Program Back to School Itu Juga Sebenarnya Tidak Pernah Diadakan Sospek Telah Ditahan Kira-kira Pukul 12 Tengah Hari Di Pejabat SPRM Terengganu Ketika Beliau Hadir Memberi Keterangan Menurut Sumber Suspek Akan Dibawa Ke Mahkamah Session Kuala Terengganu Mahkamah Session Kuala Terengganu Isong Untuk Pertuduhan Sementara Itu Pengarah SPRM Terengganu Hazrul Syahrin Abdul Yazid Ketika Dihubungi Mengesahkan Penahanan Tersebut Yang Dibuat Mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Berita Dari Bernama Diterbitkan Semula Di Malaysia Gazette Dotcom Betul Betul Antara Banyak Banyak Manusia Manusia Beginilah Yang Paling Durjana Menggunakan Nama Pelajar Pelajar Asnab Untuk Kayakan Diri Sendiri Ini Aduh Betul Betul Teruk Harap Harap Kalau Memang Betul Dia Bersalah Kasih Bagi Dia Pengajaran Supaya Selepas Sini Tidak Ada Lagi Orang Yang Berani Berani Buat Benda Yang Yang Salah Begini Sudahlah Salah Berdosa Lagi Dan Nanti Surah Rakyat Berkembang Di channel Bye Bye